Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik pada video kali ini kita akan membahas terkait FPI teman-teman jadi kalau ada HB Prisik maka tidak bisa dipisahkan dari FPI karena FPI adalah organisasi masa dari Pak HB Prisik Siap jadi hari-hari ini memang ramai berita mengenai HB Prisik Siap diantaranya terkait kerumunan yang dilakukan oleh masa atau jamaah HB Prisik Siap kemudian ada berita lagi bahwa HB Prisik Siap ini di swab, tes swab tetapi tidak mau tetapi kalau kita melihat beritanya bahwa tidak ada pernyataan dari HB Prisik Siap ini tidak mau di swab, bahkan HB Prisik ini ingin swab mandiri jadi tidak dari biaya negara, tidak biaya dari pemerintah swab mandiri berarti harus membayar sendiri itu teman-teman terkait apa yang terjadi beberapa hari kemarin mengenai swab yang akan dilakukan kepada HB Prisik Siap nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai FPI nah FPI hari ini menjadi perbincangan juga teman-teman bahwa FPI ini tidak terdaftar di kementerian dalam negeri Pak Tito mengatakan itu tidak terdaftar karena memang kalau kita lihat SKT dari FPI ini belum keluar sampai hari ini padahal SKT FPI itu berakhir pada 20 Juni 2019 kemarin dan ini sudah beberapa tahun berikutnya ternyata SKT itu juga belum keluar padahal menurut biaya FPI seluruh persyaratan untuk mendapatkan SKT ini sudah dipenuhi oleh biaya FPI bahkan kemarin Kementerian Negeri ini meminta supaya FPI itu punya rekom rekomendasi dari Kemenang, dari Kementerian Agama dan akhirnya ini ditindak lanjut juga oleh FPI akhirnya juga mendapatkan rekomendasi dari Fahru Rosi Fahru Rosi ini awalnya juga tidak mau untuk memberikan rekomendasi kepada FPI karena diragukan kesetiaan kepada Pancasila dan NKRI tetapi setelah melalui dialog, melalui pendekatan akhirnya Fahru Rosi ini mau memberikan rekomendasi asalkan memberikan surat pernyataan secara tertulis bahwa setia kepada NKRI, setia kepada Pancasila dan akhirnya ini dipenuhi oleh biaya FPI dan akhirnya biaya Fahru Rosi ini teman-teman tidak meragukan kesetiaan dari FPI untuk NKRI maupun untuk Pancasila akhirnya rekomendasi itu keluar berarti permintaan dari Kemendagri untuk mendapatkan rekomendasi dari Kemenang ini akhirnya bisa dipenuhi tetapi di pihak Kemendagri teman-teman sampai hari ini juga belum keluar terkait SKT, Surat Keterangan Terdaftar nah bagaimana teman-teman pendapat dari FPI yang sampai hari ini belum menjadi ormas yang tercatat di Kemendagri apakah penting ormas itu tercatat di Kemendagri atau tidak nah teman-teman ini ada berita yang juga cukup menarik dari kumparan news teman-teman FPI mengatakan kami tak peduli isian SKT diterbitkan atau tidak tak ada manfaatnya wow luar biasa teman-teman ketegasan dari FPI ada SKT atau tidak FPI tetap ada jadi itu teman-teman yang disampaikan oleh biaya FPI kita baca beritanya Kemendagri menyatakan FPI tak terdaftar sebagai ormas status FPI sebagai ormas telah berakhir pada Juni 2019 salah satu alasannya FPI belum menyerahkan ADART sebagai salah satu syarat padahal menurut biaya FPI ADART itu sudah diserahkan ke Kemendagri tetapi biaya Kemendagri ini mengatakan belum memberikan SKT karena belum menyerahkan ADART menanggapi pernyataan Kemendagri tersebut FPI mengaku tidak memperdulikan apakah ormas tersebut sudah ada atau belum terdaftar kuasa hukum FPI asis januar ada atau tidaknya SKT surat keterangan terdaftar dari Kemendagri tidak berpengaruh FPI gak peduli mau diterbitkan atau tidak diterbitkan SKT toh bagi FPI tidak ada manfaat sedikit pun tanpa SKT pun FPI tetap akan menjadi pembela agama dan pelayan umat hujan asis januar kepada kumparan 21 November 2020 asis menyebut subah ormas tidak wajib mendaftar ke Kemendagri menurut dia adanya izin FPI dan mendapatkan SKT hanya mendapat manfaat berupa anggaran dari negara jadi kalau sudah ada SKT sudah terdaftar ini subah ormas bisa mengakses anggaran dari pihak pemerintah itu menurut dari pihak FPI jadi fungsinya untuk menyerap anggaran dari pemerintah kemudian kita lanjutkan teman-teman pendaptaran demi mendapatkan SKT hanya untuk akses mendapatkan dana bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja negara FPI selama ini mandiri secara dana tidak pernah minta dana APBN ini menurut asis teman-teman selaku kuasa hukum dari FPI jadi kalau ada SKT tentu ormas itu secara sah diakui pemerintah karena sudah terdaftar jadi surat keterangan terdaftar tapi kalau belum maka ini kan belum diakui oleh pemerintah tetapi bagi FPI tidak masalah tidak ada SKT toh sampai hari ini FPI tetap jalan membantu masyarakat menolong orang dan sebagainya jadi masih banyak manfaat yang dilakukan oleh FPI kemarin teman-teman ketika ada bencana waktu tsunami ini FPI menjadi garda terdepan juga untuk membantu masyarakat warga yang ada di AC sana ketika ada bencana jadi ini bagian dari sumbang sih dari FPI sebenarnya dan saya melihat ini adalah kontribusi yang real yang dilakukan FPI jadi bukan hanya ada di Aceh kemarin tetapi juga di tempat-tempat lain ketika ada bencana ini FPI bergerak membantu masyarakat menyumbangkan sebagian hartanya apa yang ia punya tenaga dia lakukan untuk membantu masyarakat jadi sebenarnya manfaatnya juga cukup besar adanya FPI tersebut kemudian teman-teman soal alasan kemendagri bahwa salah satu alasan izin FPI belum dikeluarkan karena belum menyampaikan ADRT ASIS menyebut ormasnya sudah menyerahkan syarat administrasi yang diminta pemerintah jadi administrasi ADRT sudah diserahkan kepada pemerintah berikut dengan rekomendasi dari menteri agama ini juga sudah ada teman-teman tetapi apa alasan sebenarnya pemerintah belum menerbitkan SKT FPI lagi pula kemenak sudah memberikan rekomendasi perpanjangan izin bagi FPI menurut ASIS harusnya rekomendasi ini cukup sebagai syarat administrasi FPI sudah menyerahkan semua syarat administrasi yang diminta pemerintah FPI sudah mendapatkan rekomendasi dari kementerian agama dan dokumen syarat administrasi itu secara formal harusnya sudah cukup SKT adalah masalah administrasi saja tutup dia itu teman-teman intinya sebenarnya FPI sudah memenuhi persyaratan apa yang diminta oleh kemendagri tetapi kemendagri sampai hari ini belum memberikan SKT untuk FPI lalu apa sebenarnya alasan dari kemendagri belum menerbitkan SKT kita baca teman-teman alasan dari pihak pemerintah nah ini teman-teman kenapa FPI hari ini belum mendapatkan SKT ini saya baca dari kumparan news tarik ulur SKT FPI kemenat berrekomendasi terganjal ADART kilafah islamia jadi di dalam ADART itu ada kata-kata kilafah islamia nah ini sebenarnya alasan dari pihak pemerintah belum menerbitkan SKT untuk FPI karena di dalam ADART itu ada kalimat kilafah islamia tali ulur SKT FPI berlanjut hingga Cahyokumolo tak lagi menjabat mendagri dan diganti oleh Tito Kanavian isin FPI tak kunjung diperpanjang pada 30 Oktober dari 5 berkas yang sempat disebut kemendagri Tito menyatakan perpanjangan isin FPI tinggal menunggu rekomendasi kemenak rekomendasi kemenak akhirnya keluar pada November 2019 menak Faurosi mengaku pada awalnya sempat tidak suka dengan FPI alasannya salah satunya terkait kesetiaan kepada Pancasila bagaimanapun waktu itu saya tidak suka dengan FPI karena dua hal satu dia masih musrik mungkit-mungkit Pancasila yang kedua sering melanggar hukum kata Fahrul pada 27 November 2019 namun lanjut Fahrul ormas pimpinan Habib Rizik ini telah berubah ia tak lagi meragukan bahwa FPI akan tetap setia kepada Pancasila tapi sekarang mereka sudah secara resmi membuat hitam putih di atas materai bahwa kami tidak akan meragukan Pancasila dan kami setia kepada Republik Indonesia dan kedua tidak melanggar hukum lagi tutul Fahrul nah karena sudah meneratangani di atas materai setia kepada Pancasila kemudian setia kepada pemerintah NKRI maka Faurosi memberikan rekomendasi kemudian kalau rekomendasi sudah keluar kenapa sampai hari ini belum ada SKT-nya ini jawabannya teman-teman tersandung ADRT kilafah islamia meski mengantongi rekomendasi kemenak namun SKT-FPI tak serta merta diperpanjang tituk mengatakan masih ada persoalan yang menganjal yaitu terkait kata kilafah islamia dalam ADRT-FPI di ADRT-FPI disana disampaikan bahwa visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan islam secara kafah sempurna menyeluruh dibawah naungan kilafah islamia melalui pelaksanaan dakwah penegakan khizbah dan pengawalan jihad ujab Tito menyebut istilah kilafah islamia sensitif jika maknanya terkait sistem negara jelas berhentangan dengan prinsip NKRI ini yang disampaikan oleh Tito ini teman-teman alasan yang disampaikan oleh Pak Tito kenapa belum ada SKT dari kemendaki tetapi menurut saya teman-teman di dalam sebuah ADRT ini sebenarnya kan bisa dirubah kalau ada kesalahan dan agak sensitif ini kan bisa dirubah diganti dengan kalimat kata-kata yang tidak seperti itu sehingga sensitifitas ini akhirnya bisa tidak terjadi jadi sebenarnya kan gampang dan mudah saja kalau kalimat ini salah maka diganti saja jadi ini akan selesai tetapi kalau mempertahankan kata itu sehingga belum mengeluarkan SKT saya pikir ini kan juga tidak benar mempersulit bagi FPI itu sendiri padahal sesuai dengan rekomendasi dari kemenar karena FPI ini kan bergerak di bidang dakwah dakwah islamiyah tentunya nah kalau bergerak bidang dakwah maka otomatis ada kaitan dengan kemenar dan kemenar sendiri sudah memberikan rekomendasi bahwa FPI ini sudah mengikuti aturan yang berlaku dan FPI sudah menandatangani setia kepada Pancasila setia kepada NKRI itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati